hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini bunda mau buat tempe bacem dan tahu bacem yang super enak banget penasaran gimana cara buatnya saksikan terus ya video aku sampai dengan selesai tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku bahan-bahannya gula merah atau gula aren setengah kepingnya ya Bunda atau secukupnya saja kemudian laos secukupnya daun salam secukupnya 4 batang serai bawang merah secukupnya ya Bunda dan bawang putih disini aku pakai 5 siung seperti ini ya cabai rawit secukupnya tidak pakai juga tidak papaya Bunda optional disini aku pakai agar lebih enak saja dimakannya satu bungkus kecil asam jawa kecap secukupnya setengah sendok makan garam satu sendok teh kaldu bubuk dua buah kemiri satu sendok makan ketumbar air kelapa secukupnya dua bungkus tahu dan dua papan tempe sekarang cara pembuatannya ya pertama aku akan menghaluskan bumbunya terlebih dahulu ya bumbu yang dihaluskan bawang merah bawang putih ketumbar kemiri kemudian aku tuangkan air kelapanya ya agar mudah proses blendnya blend sampai benar-benar halus ya Bunda jika sudah halus aku matikan ya blendernya di sini aku akan goreng tempe dan tahunya terlebih dahulu ya Bunda tapi menggorengnya jangan sampai matang benar-benar matang ya hanya kuning saja di sini fungsinya aku goreng terlebih dahulu tempe dan tahunya agar pada saat masak dengan bumbunya tempe dan tahunya tidak patah ya Bunda atau tidak hancur digoreng sebentar saja ya Bunda jika sudah kuning seperti ini langsung dibalik saja ya Bunda tempenya untuk menggorengnya aku menggunakan api sedang saja ya Bunda agar tidak cepat kuning atau tidak cepat terlalu matang ya jika sudah menguning semua lalu angkat dan tiriskan ya kemudian di sini aku menggoreng tahunya juga ya Bunda untuk menggoreng tahu sama dengan menggoreng tempe hanya sebentar saja jika sudah kuning seperti ini langsung dibalik saja ya Bunda tahunya jika Bunda di rumah tidak ingin digoreng terlebih dahulu tempe atau tahunya tidak apa-apa ya Bunda di sini aku menggorengnya terlebih dahulu karena agar tidak mudah hancur ya Bunda tempe atau tahunya pada saat dimasak bersamaan dengan bumbunya dan rasanya lebih enak juga ya Bunda kalau tempe dan tahunya digoreng sebentar jika sudah menguning semua angkat dan tiriskan ya Bunda tahunya kemudian aku masak bumbunya ya Bunda di sini aku menggunakan minyak sedikit saja ya Bunda aku masukkan semua bumbu yang sudah aku haluskan tadi ya Bunda ke dalam minyak kemudian aku masukkan daun salam lengkuas yang sudah aku keprek ya serai gula merah di sini aku pakai gula aren ya Bunda agar rasanya lebih mantap ya aku bersihkan wadah blendernya yang masih tersisa bumbu-bumbunya ya menggunakan air kelapa kemudian masak aduk-aduk ya Bunda sampai wangi jika sudah wangi dan gulanya hancur seperti ini kemudian aku masukkan air asamnya ya Bunda cukup airnya saja ya Bunda jangan dimasukkan dengan biji-biji asamnya kemudian aku masukkan garam dan juga kaldu bubuk ya jika sudah wangi aroma dari bumbu-bumbunya kemudian aku masukkan ya tahu tempenya setelah itu aku tuangkan sisa air kelapanya ya Bunda aku masukkan semua ya biarkan saja jangan di aduk-aduk sampai benar-benar airnya sat ya Bunda atau airnya sudah mengering ya kemudian jika sudah mendidih seperti ini aku masukkan kecapnya ya Bunda jangan lupa dites rasa dulu ya Bunda jika kurang kecap bisa ditambahkan lagi ini sudah matang ya Bunda tempe bacem dan tahu bacemnya kemudian aku masukkan cabai rawit ya agar lebih mantap karena disini aku suka banget dengan pedas ya disini aku menggunakan air kelapa ya Bunda tipsnya tempe bacem dan tahu bacem aku yang super enak banget karena rasanya ada gurih manis asam yang super endol banget menu tempe bacem dan tahu bacem ini adalah menu andalan anak-anakku dan suamiku dijamin ya Bunda ketagihan banget deh dengan tempe bacem resep aku ini sudah matang angkat dan tiriskan ya Bunda tempe bacem dan tahu bacemnya oh iya untuk resep yang lebih jelas atau lebih lengkap aku tulis di kotak deskripsi ya Bunda Bunda tinggal klik di samping judul sudah siap untuk dihidangkan ya Bunda tempe bacem dan tahu bacemnya tempe dan tahu bacem ini menu andalan keluarga ku ya Bunda karena rasanya yang super enak banget ada paduan rasa gurih manis dan asamnya ya apalagi makannya kena gigit cabe rawitnya emm enak banget loh gimana mudah banget kan cara buatnya terima kasih sudah menonton video aku sampai dengan selesai selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye